Yang pemirsa dua orang pegawai tidak tetap atau PTT di Satpol PP Kota Jambi yang terindikasi narkoba beberapa waktu lalu diberhentikan. Dijelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi bahwa dua orang PTT tersebut sebelumnya juga telah terindikasi narkoba dan dilakukan pembinaan. Kedua orang PTT tersebut juga telah bekerja di Satpol PP Kota Jambi selama 5 dan 10 tahun. Beberapa waktu lalu Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi telah melakukan tes purin narkoba di mana dari hasil tersebut diketahui ada dua orang pegawai tidak tetap atau PTT di Satpol PP Kota Jambi berinisial LK dan RM terindikasi narkoba dan dua orang PTT tersebut kemudian tidak dilakukan perpanjangan kontrak kerja karena tes tersebut merupakan salah satu asesmen perpanjangan kontrak kerja PTT di Satpol PP Kota Jambi. Dijelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Jambi Mustari Afandi bahwa pada tahun sebelumnya dua orang PTT tersebut juga telah terindikasi. Namun Satpol PP Kota Jambi masih melakukan pembinaan dan pemantauan LK dan RM namun sangat disayangkan pada akhir tahun 2021 lalu kedua PTT tersebut masih terindikasi narkoba hingga terpaksa kontrak kerja mereka sebagai anggota Satpol PP Kota Jambi tidak dapat diperpanjang lagi atau dihentikan. Mustari juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim asesmen telah menyampaikan ke pusat bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi asesmen dirinya juga menjelaskan bahwa LK telah bekerja selama lima tahun dan RM 10 tahun sebagai PTT di Satpol PP Kota Jambi. Sebenarnya untuk yang bersangkutan itu tahun yang lalu sudah terindikasi juga tapi kita masih melakukan pembinaan yang bersangkutan. Dan dari suku sudah kita lakukan pembinaan, kita juga lakukan memantauan tapi dalam akhir tahun ini ternyata sudah dua kali jadi tidak ada aku lagi. Kami mengambil keputusan dengan tim banyak asesmen misalnya yang bersangkutan tidak bisa dilanjutkan lagi menjadi anggota Satpol PP Kota Jambi kalau pembinaan sekerja mereka ada yang sudah lima tahun lebih ada yang sepuluh tahun lebih tapi kalau narkoma aja tidak ada aku lagi.